Aksi begal marak terjadi di ibu kota Kali ini, seorang wanita warga negara asing atau WNA asal Jepang, Satomi Oki Menjadi korban begal di kawasan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat pada Senin 13 Juni 2022 Korban mengalami luka pada bagian kepala akibat sabetan celurit dari pelaku Akibatnya, dompet dan handphone jenis iPhone 12 milik korban dibawa kabur pelaku Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Rois, membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin 13 Juni 2022 sekitar pukul 3 dini hari Pasma menuturkan saat itu korban yang bekerja di proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta Hendak pulang dari tempat kerjanya dengan berjalan kaki Namun, di tengah perjalanan, korban dihampiri dua pria yang berboncengan motor dan membawa celurit Satu pelaku turun dari motor dan langsung merampas tas korban Bahkan, sempat terjadi tarik-tarikan tas hingga pelaku mencelurit kepala korban Kurang dari 24 jam, pihak kepolisian berhasil meringkus kedua pelaku Yakni Fahrul dan Nirwana Yang diketahui merupakan petugas parkir liar di kawasan Kali Besar Bersambung Danir Danir